Yuk subscribe Dukung dengan cara Like Subscribe Dan aktifkan notifikasi sebagai pengingat Jadi Jangan lupa ya Subscribe Pernah ada masuk pertanyaan Karena di akhir-akhir ini Kaum muslimin banyak sekali Mendapatkan Berbagai macam cobaan Musibah, balak, petaka Benjana alam dan lain sebagainya Pertanyaan tentang Para akhwat, para ummahat Para wanita muslimah yang mereka Turun ke jalan-jalan dalam rangka untuk Menggalang dana Dan disertai dengan aksi Musikalisasi Atau memutar suara musik Apakah perilaku seperti ini Diperbolehkan di dalam Islam Jawabannya adalah Hendaknya perilaku tersebut dihindari Karena Islam adalah agama yang mulia Karena Islam adalah agama yang sangat Menghormati dan memuliakan kaum wanita Sehingga harkat mereka harus dijaga Kemuliaan mereka harus dijaga Dan tidak boleh Diperlihatkan secara Fulgar di jalan-jalan Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman di dalam Surat Al-Ahzab Ayat yang ke-33 Dan tetaplah kalian Berada di rumah-rumah kalian Dan janganlah kalian Berdandan bergaya Keluar Sebagaimana gayanya Wanita-wanita Di zaman jahiliya Yang senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ayat ini tidak berarti Memerintahkan wanita Untuk senantiasa terkungkung di dalam rumah Terpenjara Tidak boleh keluar Dan seterusnya Karena Islam juga mewajibkan Bagi para wanita Untuk berhaji Untuk umrah Untuk menuntut ilmu Meminta fatwa Berbakti kepada Ibu bapaknya Kemudian Islam juga Mengizinkan para wanita Untuk memenuhi kebutuhannya Berbelanja ke pasar Misalnya Memberi kebutuhan sehari-hari Mengantar anaknya sekolah Akan tetapi Aktifitas-aktifitas ini Harus tetap berada Di dalam koridor syariat Aman dari fitnah Kemudian dia keluar Dengan menutup auratnya Dan apabila jarak yang ditempuh Sudah mencapai Jarak safar Maka ia harus Ditemani oleh mahramnya Karena Nabi S.A.W. bersabda La tusafirul mar'atu Illa ma'adhi mahramin Tidak boleh Para wanita muslimah bersafar Kecuali harus disertai oleh mahramnya Apakah ayahnya Suaminya Kakaknya Adiknya Dan seterusnya Tidak berarti pula Bahwasanya Islam itu melarang Para wanita muslimah Untuk membantu Saudara-saudaranya Yang sedang Ditimpa musibah Ia bisa Menyalurkan Donasinya Ia bisa memberikan Sedekahnya Melalui lembaga-lembaga Sosial yang ada Ia bisa menitipkan Kepada lembaga-lembaga Sosial yang amanah Atau dia juga Tetap bisa Menggalang dana Melalui pamflet-pamflet Melalui BC-BC Lewat media sosial Dengan tanpa Harus turun-turun Ke jalan Dengan tanpa Harus berpanas-panasan Dengan tanpa Harus menampakkan diri Memperlihatkan diri Dilihat oleh Ribuan laki-laki Yang memandangnya Di antara mereka Ada yang berpenyakit hatinya Di antara mereka Ada yang Laki-laki Fasek Bahkan tidak Sedikit Tidak jarang Para wanita muslim ini Justru digoda oleh Laki-laki di pinggir jalan Ini adalah satu hal yang Sangat disayangkan Dan tidak selainnya Dilakukan oleh Para wanita yang Bertakwa kepada Allah Dan menjaga Kemuliaan diri Lebih-lebih lagi Tatkala Aksi ini Kemudian disertai Dengan musikalisasi Diputarnya musik Atau sebagian wanita Yang memainkan musik Di pinggir jalan Ini lebih tidak layak lagi Karena Nabi S.A.W. bersabda Nanti benar-benar Akan datang Satu kelompok Dari umatku Yang akan menghalalkan Zina Menghalalkan Khomer Menghalalkan Sutra Dan menghalalkan Alat-alat musik Hadis sahih Riwayat Bukhari Sehingga tidak boleh dilakukan Bahkan Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziah Rahimahullahu Ta'ala Di dalam kitab Ighatatullah Beliau menyatakan Hadassima'u syaitani Suara syaitan ini Al-mudad Lissima'irrahmani Yang bertentangan Dengan suara Ar-Rahman Bertentangan Dengan Al-Quran Lahu fisyari Bida'ata asyar Bida'ata asyar Isman Di dalam syariat Musik ini memiliki Sekian belas Nama-nama yang buruk Ada nama-nama buruk Yang diberikan syariat Kepada musik Dan nyanyian Jadi syariat Memberikan gelar Yang buruk Kepada musik Dan nyanyian Dan gelar ini Jumlahnya ada banyak Disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jawziah Yang pertama adalah Al-Lahu Yaitu permainan Yang kedua adalah Al-Lahu Sia-sia Al-Batil Kebatilan Az-zur Perkataan dusta Wal-muka Siulan Wal-tasdiah Tepukan Apa namanya Tepuk tangan War-ruqyatu zina Dan musik itu adalah Merupakan mantra zina Naudzubillah Mithali Wa-Quranus syaitan Ya Nyanyian ini adalah Kitab sucinya setan Wa-munbitul nifak fil kalbi Dan nyanyian Dan alat musik ini Merupakan penumbuh Kemunafikan di dalam hati Wasautul ahmak Yaitu suara orang dungu Wasautul fajir Suara orang yang fajir Wasautus syaitan Suara syaitan Karena Allah Ta'ala Tadkala mengajak bicara syaitan Allah Ta'ala berfirman Dan sesatkanlah manusia Di kalangan mereka Sebanyak yang kamu mampu Dengan menggunakan suaramu Suaramu wahai syaitan Kemudian para ulama menjelaskan Suara syaitan disini adalah Alat-alat musik dan nyanyian Wa-mizmaru syaitan Kemudian seruling syaitan Dan gelaran-gelaran buruk Yang lainnya diberikan Oleh syariat kepada Musik dan alat-alat musik Sehingga tidak layak kita Memainkannya Meskipun tujuannya Untuk menggalang dana Bagi kaum muslimin Yang membutuhkan Karena kita beribadah Dengan Allah Baik secara sarana Apu tujuan Sarananya harus benar Sesuai dengan syariat Demikan pula Tujuannya harus benar Baik Sesuai dengan syariat Allah Wallahu ta'ala Alam biswa Selamat menikmati